Husnul Khatimah putri dari pasangan Haji Dahlan dan Haji Haswati tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya sesaat setelah ditetapkan sebagai lulusan terbaik satu pada wisuda sarjana angkatan 18 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bulukumba Husnul Khatimah yang kuliah pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 tahun dan lulus dengan IPK 3,97 Bersama dengan 207 wisudawan lainnya Husnul Khatimah lulusan terbaik satu tahun ini mengikuti wisuda sarjana angkatan 18 Bertempat di auditorium K.I. Haji Ahmad Dalan, Kampus 2 STKIP Muhammadiyah Bulukumba terpilih sebagai terbaik Sedangkan peraih predikat terbaik 2 dan 3 berturut-turut yakni Soviet IPK 3,97 dan Rahi Uni Keduanya dari Prodi Pendidikan Biologi Husnul menghabiskan masa sekolahnya di Kolakas, Lausi Tenggara di mana orang tuanya berdomisili Di samping rasa syukur dan bahagiannya atas raihan prestasi yang telah dicapainya Husnul juga berterima kasih kepada keluarganya di Bulukumba yang telah mendukung dan memotivasinya selama kuliah Sementara itu Rosmayani, Tanta Husnul Khatimah yang juga alumni STKIP Muhammadiyah Bulukumba tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Allah atas prestasi tersebut Bahagiannya tersyukur dan sukar hanya karena kami mendapatkan sudah banyak baik karena saya pikir banyak teman-teman yang lebih hebat dari saya saya akan melangkah untuk melanjutkan kemudian saya ingin menjadi guru di tempat saya di daerah dan bukan hanya tante yang ada di samping saya ibu saya tapi semua tante-tante yang ada di pulung semua keluarga om yang ada di pulung kumpah semua sangat berpengaruh untuk saya mereka semua sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri yang selalu memberikan motivasi mendorong saya untuk menjadi lebih baik saya tidak bisa membalas apapun untuk mereka semua Hai hanya terima kasih yang bisa saya berikan kepada keluarga yang ada di sini yang sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri dan sangat baik kepada keluarga kami terima kasih pada hari ini saya sangat berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan anak saya sehat sebagai istidawan yang terbaik karena selama ini mereka tinggal sama saya dan dia tidak pernah menurut apapun saya yang saya sampaikan itu lebih kebaikan mereka Alhamdulillah terbukti pada hari ini biasa dia menaklirkan memperlihatkan kepada keluarga kami bahwa dia memang bisa memberikan nama terbaik di keluarga kami sehingga pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada anak misalnya hatimah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutunya terima kasih banyak saya imbau kepada teman-teman adik-adik semua untuk masuk dan melanjutkan pergeruan umar sadik nomad Yusron dan Harizanuddin memberitakan dari bulu kumbas Losi Selatan selamat menikmati